Data pasang surut memiliki peran vital dalam keperluan navigasi, pelayaran, studi kebencanaan, dan kelautan. Badan Informasi Geospasial telah mengoperasikan 170 stasiun pasang surut yang tersebar di seluruh Indonesia. Di dalam pengoperasian stasiun pasang surut, terdapat beberapa kendala yang terjadi oleh akibat terputusnya pengiriman data, seperti permasalahan sistem komunikasi ataupun kerusakan sensor. Pak Zaki, posisi di mana Pak ya? Di pelabuhan kah? Iya Pak, saat ini saya berada di stasiun pasang surut Pak Erwin, ada apa Pak Erwin? Oh iya, saya saat ini sedang memonitoring data stasiun pasang surut Semarang. Saat ini ternyata setelah saya monitor, ada permasalahan terkait pengiriman datanya ke tempat kami. Bisa minta tolong untuk di restart Pak Zaki ya, alatnya, dan di cek kondisinya. Siap Pak, tunggu sebentar ya Pak. Baik, saya tunggu Pak ya. Siang Perwin, peralatan sudah saya cek dan saya restart Pak. Oke baik Pak Zaki, setelah saya cek kembali, ternyata permasalahan masih berlanjut. Ada kemungkinan ini kami identifikasi kembali lagi, apabila memang perlu, akan kami agendakan untuk perawatan on-site di lokasi. Sementara seperti itu dulu Pak Zaki, terima kasih atas bantuannya Pak Zaki ya. Siap, sama-sama Pak Erwin. Karena tidak bisa diselesaikan secara online, tim akan berangkat ke lokasi setelah mendapat arahan dari koordinator terkait penyelesaian permasalahan. Setelah melakukan persiapan dan telah mendapat arahan dari koordinator, tim pun tiba di stasiun Pasang Surut, Semarang. Kali ini, tim lakukan monitoring dan maintenance langsung disupervisi oleh Kepala Badan Informasi Geospasial. Saat ini kita berada di Semarang, di stasiun Pasang Surut BIG di Semarang. Dan hari ini kita melakukan renovasi atau penggantian sensor untuk menjamin keberlangsungan pengambilan dan transfer data. Yang sebetulnya ini sangat krusial, apalagi pada saat-saat bencana seperti ini. Nah, stasiun Pasut yang ada di sini, yang ada di stasiun kita ini, ada dua instrumen utama. Yang pertama yang milik kita sendiri, BIG, dan yang kedua adalah kerjasama dengan GRZ. Di dalam stasiun itu, kita berusaha merekod pasang surut dengan menggunakan beberapa metode. Ada yang menggunakan sensor radar dan juga ada yang menggunakan dengan pressure. Dan tadi kita sudah melakukan pengecekan alat insya Allah berfungsi dengan baik dan juga transfer data berfungsi dengan baik. Dan ini salah satu kontribusi BIG terkait dengan data password yang kemudian diolah, misalnya di BMKG, untuk menjadi informasi early warning system. Dan kita terus berupaya, terutama di PJKGG, kalau kita lihat berusaha melakukan maintenance dari setiap lokasi pasang surut. Sampai dengan saat ini kita mempunyai lokasi pasang surut sejumlah 170 buah. Dan insya Allah bisa dipastikan hampir seluruhnya berfungsi dengan baik. Hanya satu dua yang sekarang kita monitor terkendala, termasuk di NTT yang saat ini tersapu habis. Dan insya Allah itu menjadi bahan yang kita identifikasi. Sampai dengan akhir tahun ini kita akan jamin bahwa kualitas data di minimal 166 lah yang bagus sampai dengan saat ini itu bisa berlangsung dan bagus. Kita juga berharap bahwa data ini bisa digunakan oleh banyak pihak dan juga bermanfaat terutama dalam pengurangan resiko bencana. Terima kasih telah menonton!